Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan resep puding yang sangat enak Teksturnya lembut dan kenyal Tampilannya cantik kekinian Cara buatnya juga gampang Cocok banget jadi sajian hajatan, alisan Atau pencemilan bersama keluarga Nah seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya Simak terus video Umi Sampai selesai Jangan lupa like, komen, share and subscribe Bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk benih Kemasan 7 gram Kemudian tambahkan setengah sendok makan Nutrijil bubuk plain 1 sendok makan Tepung mezina 120 gram gelap pasir 1,4 sendok teh garam Kita aduk dulu sebentar Agar nanti saat memasukkan cairan Tidak menggumpal Kemudian masukkan seribu milik susu cair Ini kita masukkan sedikit aja dulu Untuk melarutkan jelinya Kemudian aduk hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Masukkan semua sisa susu cair Terus aduk lagi kembali Oh iya jangan lupa tambahkan setengah sendok teh pasta vanilla Kemudian aduk lagi sebentar Dan selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Oke jika adonan udah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya ambil adonan sebanyak 300 ml Nah untuk sisa adonan Jangan lupa ditutup rapat Agar permukaannya tidak berkulit Dan untuk adonan yang kita ambil Tuang ke dalam loyang setengah lingkaran Ukuran 10 x 23 cm Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras Nah jika udah mengeras Selanjutnya keluarkan dari loyang Kemudian tusuk-tusuk seluruh permukaan Puding dengan garpu Agar lapisan berikutnya bisa nempel Dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti Kalau udah selesai kita sisihkan dulu Selanjutnya ambil lagi adonan sebanyak 400 ml Sebaiknya sebelum diambil adonannya dipanasi dulu ya Kemudian tambahkan 1 bungkus luak white coffee ke dalam adonan yang kita ambil tadi Kemudian aduk hingga tercampur merata dan kopinya larut Nah jika kopinya udah larut dan udah tercampur merata Selanjutnya tuang ke dalam loyang Nah disini kita masih menggunakan loyang yang sama Yang kita gunakan di awal Selanjutnya tuang adonan Jangan lupa disaring Takutnya masih ada kopi bubuk yang menggumpal Selanjutnya masukkan puding vanila di bagian tengah Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras Oke jika pudingnya udah ngeset Selanjutnya keluarkan dari loyang Kemudian tusuk-tusuk lagi seluruh permukaannya dengan garpu Oke ini kita sisihkan dahulu Nah untuk adonan yang terakhir Ini akan kita panaskan lagi kembali karena udah menggumpal Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk Dan 40 gram white cooking coklat Selanjutnya aduk lagi kembali hingga tercampur merata Agar warnanya lebih pekat Tambahkan pewarna coklat kopi secukupnya Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata Dan adonan menjadi panas Oke jika wap panasnya udah berkurang Selanjutnya angkat Lalu tuang ke dalam loyang setengah lingkaran Yang tadi kita gunakan Sisakan sedikit adonan untuk lapisan terakhir Kemudian masukkan puding mocha Lalu tuang lagi sisa adonan Dan selanjutnya ini akan kita diamkan Hingga set atau mengaras Nah ini dia pudingnya udah ngeset Selanjutnya keluarkan dari loyang Kemudian iris-iris untuk bentuk dan ukurannya Disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah Cantik dan menarik banget Alhamdulillah tutorial puding tiramisu Udah selesai dan siap untuk dinikmati Ini beneran enak banget Teksturnya lembut dan kenyal Karena ada campuran nutri gelnya Manisnya pas Aroma dan rasa coklat kopinya Berasa banget Manisnya pas Gak bikin anak Pokoknya recommended Untuk dicoba Jangan lupa dicoba ya Oke sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video